Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini saya akan meneruskan projek kita yaitu sekarang adalah membuat cover sofa paban yang ada sandarannya pekerjaan kita akan lebih banyak tentang mengukur memotong dan menjahit cover yang akan kita buat nanti kita bagi menjadi dua bagian yang pertama bagian dudukan dan yang kedua adalah bagian sandaran disini saya tidak akan memberikan ukuran spesifik tetapi saya akan memberikan bagian bagian mana yang harus kita ukur karena ukuran itu sendiri tergantung dari sofa yang Anda buat yang pertama tentunya adalah kita mengukur diameter dari dudukan itu sendiri setelah didapatkan ukuran sebaiknya kita buat mal-malan dulu setelah mal-malannya dirasa cukup baru kita aplikasikan ke dalam kain dan kita ukur kemudian kita potong saya menggunakan kain berjenis kulit sintetis sedangkan motif yang ingin saya buat yaitu motif lebah dengan menggunakan dua perpaduan warna kuning dan hitam masih di bagian dudukan kemudian kita ukur lebarnya kemudian kita juga mengukur panjang dari dudukan tersebut selanjutnya kita potong saya buat potong kain sesuai dengan ukuran yang sudah kita dapat sebelumnya mesin jahit yang saya gunakan yaitu mini sewing mesin kalau anda ingin membelinya silahkan anda beli di online shop harganya kurang lebih sekitar 100 ribuan mesin ini saya rasa cukup powerful dan hasilnya juga lumayan rapi kemudian kita akan membuat cover sandarannya untuk cover sandaran sendiri saya membaginya menjadi tiga bagian yaitu bagian depan bagian atas dan bagian belakang yang perlu anda ukur yaitu diameter depan kemudian lebar atas dan juga diameter dari bagian belakangnya lalu ukur juga panjang dari bagian atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bagian belakang selain diameter ukur juga ketinggian dari sofa agar nantinya bisa menutup keseluruhan bagian belakang dari sofa tersebut setelah itu kita potong bagian per bagian sesuai dengan ukuran yang sudah kita dapatkan tadi agar sofa kita tidak terkesan monoton saya juga membuat hiasan dengan gambar lebah gambar ini saya dapatkan dari internet kemudian saya print setelah itu saya potong-potong dengan menggunakan cutter lalu saya tempel dengan menggunakan lem kuning untuk bagian ini sesuai dengan selera masing-masing ya kemudian kita jahit ketiga bagian tersebut dalam proses menjahitannya tidak ada yang spesial sama seperti menjahit seperti biasa untuk urusan jahit menjahit saya rasa anda lebih jago daripada saya untuk part kedua ini saya cukupkan sampai sini dan kita sudah mendapatkan dua bagian cover yaitu bagian dudukan dan bagian sandaran untuk proses pemasangan silahkan anda tunggu video selanjutnya yaitu part ketiga tentang pemasangan cover sofa ban yang ada sandaranya apabila ada pertanyaan atau saran silahkan anda tulis di kolom komentar dan jangan lupa baca juga deskripsinya ya kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wafikansa kreatif sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax